Sebelas petugas keamanan atau Satpam Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung dilaporkan atas tuduhan penganiayaan. Pihak RSHS pun mengklarifikasi tuduhan tersebut dan menyatakan akan memberikan bantuan hukum bagi kesebelah Satpamnya. Menanggapi tuduhan penganiayaan yang menimpa kesebelah Satpam Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, Kepala Humas RSHS Nurul menyatakan menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Dirinya pun menceritakan kronologi seperti peristiwa yang diceritakan oleh petugas keamanan RSHS. Sebelumnya sang pelapor pernah datang ke RSHS namun tidak diperbolehkan masuk oleh Satpam karena tidak membawa ID card. Beberapa hari kemudian sang pelapor kembali datang menggunakan motor dan menyelampet Satpam di parkiran. Bahkan sang pelapor sempat berbicara kasar sehingga dipanggillah Kepala Keamanan yang bertugas. Nurul pun mengakui pihak keamanan telah berbuat salah karena emosi mereka terpancing. Namun dirinya berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara damai. Bahwa pada saat kedua petugas kami yang sedang patroli daerah parkiran itu dibawa, ada motor yang menyerempet petugas. Kemudian petugas kami berkata untuk hati-hati, kemudian bapak tersebut malah membalikkan motornya dan malah-mahal kata-kata ancaman, kasar dan segala macam itu disebutkan. Kemudian disitu bersih tegang, kembali memancing emosi petugas. Kemudian petugas pada saat itu tidak dapat mengatasi sehingga memanggil komandannya untuk mencoba membantu masalah ini melalui HTI. Kemudian datanglah. Karena itu tersentral dengan petugas yang lain sehingga komandannya datang berserta petugas keamanan yang lain. Nah pada saat disitu untuk mengklarifikasi menyesalkan masalah, bapak ini tidak menghentikan aksinya untuk memancing emosi petugas. Saat ini kesebelah satpam tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sukajadi oleh sang pelapor yang merupakan keluarga salah satu pasien RSAS. Pihak RSAS pun menyatakan akan memberi bantuan hukum bagi kesebelah satpamnya tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.